jenis pengukuran ini kurang saya dalami kemarin karena memang Anda paling tidak sekedar tahu aja ada yang berdasarkan materi tutasan ada yang berdasarkan waktu ya berdasarkan kemampuan berdasarkan sifat aksonomi karakteristik ini nanti Anda dapat baca yang kita bahas kemarin kan berdasarkan tutasan materi aja ya formatif sumatif dan diagnostik ya padahal di di kemampuan ini diagnostik ada remedial atau pengayaan apa bedanya remedial dan pengayaan Hai ada yang bisa kasih jawabat apa bedanya remedial dan pengayaan kalau menurut saya ya Pak kemarin remedial itu kalau nilainya itu dibawah kata M ya jadi dia diberikan kesempatan lagi buat memperbaiki nilainya gitu sih bagus that's good 99,99% betul ada yang mau menyempurnakan udah benar udah benar saya kemarin diingatkan loh di PC nya gak datang saya diingatkan di beberapa tempat bahwa kenapa sih anak sekarang itu males bertanya males menjawab karena setiap pertanyaan dan jawaban selalu di jengin katanya selalu di bully selalu dibuat bahan bercandaan mungkin ya tapi saya enggak melakukan itu secara pembebi buta artinya kalau saya sendiri kan coba untuk ayo apalagi 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 itu udah benar sekali jawabannya remedial tadi benar ketika nilainya dibawah KKF artinya dia harus remedi remedi itu kan mengulang kembali kemampuan berarti kemampuannya masih dibawah dibawah rata-rata kalau diakos diikat untuk mengetahui kemampuan ap awal kalau pengayaan nilainya sudah diatas KKF nah tapi nya itu yang masih perlu disempurnakan sudah bagus benar nilainya diatas KKF namun dia dipersilakan untuk lebih dalam untuk lebih intens untuk lebih atau bahkan lebih expert kalau di kampus lebih expert ini seperti mata kuliah evaluasi kalau anda sudah pada titik tertentu anda masuk analisa faktor kemudian menggunakan struktur equation model kemudian masuk ke rush model rush model dan lain sebagainya itu akan berbeda pendekatannya anda akan membuat instrumen baku kemudian di ada hak kekayaan intelektual ya sifat ada speed test ada power test domain karakteristik pengetahuan sikap kerapilan waktu tes awal tes akhir repose jadi anda harus tahu nih terima kasih terima kasih